Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua? Tentunya sehat dong Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan mengulas dan memprediksi sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat sangat begitu menegangkan dan seru kembali nih guys Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa ya guys Absen dulu dong Penggemar setia BASI berasal dari kota mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti kita tahu bahwa di episode sebelumnya Nah terlihat bahwa ada dimana mas dewa Yang berbicara dengan bu para Bahwa disitu terliranya tahu ternyata ya guys Mas dewa pun meminta izin kepada bu para Untuk dimana mas dewa dan hana akan pindah selentara dari rumah bu ana ke rumah pak wawan Yaitu ayah kandung dari hana Karena seperti kita tahu ya guys Nah anak pun sangat begitu stres sama kelakuan si tangkurak para bu ana yang selalu ngoceh-ngoceh dan tentunya menyalahkan hana Sehingga terlihat ya guys disitu pun si para sangat begitu marah Mendengar perkataan dari mas dewa yang tentunya meminta izin untuk pergi dari rumah bu ana dan tinggal sementara di rumah pak wawan Tapi ternyata oh ternyata ya guys Disitu juga ada si tangkurak Roni dan si lipia Si Roni pun disitu malah memperumit masalah ya guys Dan hampir saja dipukul oleh mas dewa Tapi disitu pun terlihat ya guys Mas dewa pun sampai-sampai bersujud kepada bu para Supaya bu para pun bisa mengizinkan Mereka berdua untuk tinggal dulu Sementara di rumahnya nana Dan akhirnya ya guys Dengan omongan mengenai tentang junior yang Nantinya berakibat akan kenapa-napa Jika nana terus-terusan tinggal di rumah bu ana Akhirnya bu para pun Yang tidak mau kehilangan warisan yang sangat begitu besar Karena seperti kita tahu junior lah yang akan mendapatkan warisan yang sangat begitu besar nantinya Jadi sehingga ya guys si para bu ana pun akhirnya mengizinkan nana dan dewa Untuk tinggal di rumah pak wawan untuk sementara Nah disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Tante Merlin yang sedang melamun di sebuah cafe ya guys Nah tentunya disitu juga ada ibu-ibu Yang ternyata tasnya itu sama ya guys Dengan tasnya Tante Merlin Sehingga dimana ada pencuri tas yang mencuri tasnya Tante Merlin Dan ada ibu-ibu tersebut yang mempunyai tas yang sama Sehingga perselisian antara mereka pun Terjadi ya guys sampai Tante Merlin pun dilaporkan ke pihak kepolisian oleh wanita tersebut Karena wanita tersebut beranggapan bahwa Tante Merlin akan mencopet atau mengambil tasnya milik ibu-ibu tersebut Nah disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada dimana pajar yang menanyakan gelangnya yang ternyata hilang oleh Koko Dan bahkan ya guys Koko pun disitu sangat begitu gelisah dan tidak mau bertemu dengan pajar Karena dirinya takut bahwa pajar akan menanyakan hal tersebut Nah benar saja disaat pajar menanyakan hal tersebut Koko pun belum bisa menemukan gelang tersebut Sehingga disitu pun Koko meminta maaf ya guys Dan tentunya pajar pun memberi satu syarat ya guys Kepada Koko supaya dirinya bisa dimahafkan oleh pajar Tapi disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana tiga iblis alia Kevin Yang sudah mengetahui jika Nana dan Dewa akan pindah ke rumah Pak Wawan Disitu pun mereka bertiga pun memanfaatkan situasi tersebut ya guys Untuk mengadu domba antara Nana dan Lula Dan terlihat sampai-sampai ya guys Disitu tiga iblis tersebut pun langsung mengasih tahu kepada Lula Begitupun dengan Pasha bahwa Nana ingin merebut semua harta milik Lula Begitupun dengan Pasha Dan bahkan sekarang ini Nana dan Dewa pun tinggal di rumahnya Lula Yang tadinya akan dijual oleh Lula Dan bahkan tadinya udah diizinin oleh Nana Tapi ya guys tiba-tiba Nana pun membatalkan hal tersebut Sehingga terjadi lagi ya guys Kesalahpahaman antara Pasha dan Lula Begitupun dengan Nana Gara-gara ulasi tiga iblis tersebut ya guys Yang sangat-sangat begitu pintang Kurakan banget Nah tentunya di episode nanti malam ya guys Bakal ada adegan yang sangat-sangat begitu menegangkan Dimana ada pertengkaran lagi antara Lula Pasha Begitupun dengan Mas Dewa dan Nana kembali Karena tentunya ya guys Terjadi kesalahpahaman lagi diantara mereka berdua ini tersebut Nah dan tentunya di episode malam ini juga ya guys Bakal ada dimana Tante Merlin yang akan dibawa ke kantor polisi Karena terjadi kesalahpahaman ya guys Antara mereka Yang ternyata Tante Merlin pun Beranggapan jika dirinya telah mengambil tas milik orang lain Wah tentunya di episode malam ini Kita pun bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat-sangat begitu menegangkan Dan seru kembali Dan kita juga berharap ya guys Bahwa di episode malam ini Nieratu pun bisa akan menyelesaikan masalah Antara Mas Dewa begitu pun dengan Pasha Dan begitu pun Lula dan Nana Supaya mereka bisa baikkan kembali dan bersatu kembali Ya mudah-mudahan ya guys Di episode nanti malam Nieratu pun akan segera ngasih sebuah warisan kepada Pasha Demi kesalahannya yang selama ini Yang telah menuduh Pasha Telah berbuat jahat kepada Nieratu Padahal seperti yang kita tahu bahwa Sipriska lah yang dalang dibalik semua masalah Yang Nieratu alami begitu pun dengan Pasha Ya mudah-mudahan ya guys Di episode malam ini Kita pun disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu terbaik Dan tidak menyebalkan terus-menerus Apalagi dibuat melihat tiga iblis Selalu berjaya di atas amin ya guys Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!